Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menolak membuka kembali pembahasan ratifikasi perjanjian baru yang menggantikan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA. Trudeau menyampaikan bahwa pihaknya khawatir jika membuka kembali fakta perjanjian akan menciptakan proses negosiasi yang panjang dan justru bisa menyebabkan hasil yang lebih buruk bagi pihak Kanada. Sementara itu, Meksiko justru menjadi negara pertama yang menyetujui perjanjian dagang baru antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada atau USMCA yang direncanakan bisa menjadi pengganti NAFTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut NAFTA merupakan salah satu kesepakatan dagang terburuk yang pernah dibuat karena baginya perjanjian ini justru menghapus peluang pekerjaan di Amerika Serikat dan memberi semua keuntungan ke Meksiko. Namun demikian, sebenarnya kesepakatan dagang baru tersebut tidak terlalu jauh berbeda dari NAFTA walaupun terdapat sejumlah persyaratan yang mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. Sem hoo yang dikembali mungkin, kalian tidak akan mengunciığım selemah darah did ofisakkan kemudian 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 tartunень. but also may lead to worse outcomes for Canadians and for Canada.